Kemudian, jadi tadi aku udah ngajarin Bapak Bukti seperti yang sebenarnya pembukti ini lebih ke permintaan dari pihak Pemunawan karena ada salah satu alasan kita mau buka cerai karena adanya dugaan persembahan Terus, hari ini aku nampakin bukti baru yang mungkin kemarin-kemarin gak ada di media sosial Mungkin media kemarin kan hanya yang jalan tapi ada bukti lain Buktinya apa sih? Buktinya apa sih? Kalau bukti tadi sudah disampaikan kita gak umkap disini tapi yang jelas ada buku nikah, ada akta perkawinan Kemudian juga ada foto-foto dan ada klarifikasi-klarifikasi yang memang gak pernah tersebar di media Tapi kita sampaikan di pengadilan agama ini Nah nanti untuk jelasnya itu seperti apa silahkan nanti dilihat di putusan Nah seperti itu Kalau sekarang kita gak bisa ungkap ke media Itu terkait buku nikah itu Terkait buku nikah itu Kenapa? Klasifikasi buku nikah itu Kalau bukti jadi masih di... Masih yang saya dapat dari info orang-orang yang melihat Jadi memang kan sempat ada yang viral ya di media sosial Cuman ada juga yang lain-lainnya tapi gak pernah diungkap di media sosial Jadi kita ungkap disini tadi baru saja seperti itu Dari pihak penawan kan pernah mengatakan bahwa jika tidak terbukti akan berpulang seperti apa nih? Ya kalau itu ya kita pun dari kemaren nunggu ya Ya silahkan aja gitu loh Kalau memang itu silahkan Kalau kita juga... Aku juga ada bukti gitu Maksudnya ada dari orang-orang yang lihat gitu Jadi gini sebenarnya Kalau... Dari laporan kemarin Mereka kan bilang akan melaporkan pihak OKI Kalau tidak bisa membuktikan Maka dari itu Semua bukti-bukti hari ini kita buktikan semua di Pangadilan Agama Dan juga nanti Minggu depan itu agenda hari Rabu Tanggal 27 itu saksi Itu juga saksi akan membuktikan semua dalil-dalil kita Jadi nanti gak ada alasan lagi bagi mereka mau laporkan polisi silahkan Tapi kita akan buktikan semuanya di Pangadilan Agama ini Saksinya kalau boleh tahu siapa? Saksi... Saksi kakak aku, kakak-kakak aku, dan Kisha Apakah ada saksi yang melihat di tempat kejadian langsung saat... Dugaan Oki sedang berdua... Eh Oki sedang berdua Kalau itu gak perlu lah Karena memang dari awal Dari awal aku bercara ini memang bukan ingin Buka-bukaan seperti ini Bukan untuk buka-bukaan seperti ini gitu Dari awal kita memang mau bercara baik-baik Dan fokus utama aku adalah Bercara ini kan bukan untuk membuktikan Seperti ini gitu Bukan untuk membuktikan adanya dugaan pertelingkuhan ini Gak ada gitu loh Semangat mau pisah ya udah pisah baik-baik Cuman karena ada pihak-pihak yang menginginkan aku memberikan bukti Makanya hari ini ya kita sudah kasih bukti ini Kalau Oki tadi dibilang kakak Ipar berarti kakaknya Gunawan Kak aku Terus apa namanya Hari ini ke desainya gak hadir? Hari ini gak Ada alasan begini kakak hadir? Saya gak tau deh Kalau Tanya sama layar Kalau itu gak oke kak Dari pihak yang sesana yang lagi jalan sama Gunawan itu Perempuan itu bakal didatangi juga untuk mengelak dia Kalau orang-orang yang melihat untuk bukti selingkuh itu kan termasuk tadi kakak Ipar kesya itu emang mempergoti langsung Saksi itu adalah bukan saksi persekuannya tapi saksi itu Jadi aku gak mau melibatkan orang-orang aku sudah Aku sangat berterima kasih untuk orang-orang yang memberikan hidup aku Jadi aku juga gak mau harus membebanin mereka lagi untuk jadi sakit di kincang aku Karena disini yang aku tekan sekali lagi Tapi percayaan ini bukan untuk membuktikan dugaan tersingkuhan sebenarnya Dari awal tidak ada Karena kemarin ada statement yang katanya saya harus membuktikan Makanya lah saya membuktikan percayaan ini Tapi kan dari awal katanya mau bercerai dengan baik-baik Tapi sampai akhirnya kan di media sosial isunya saling menyindir Mungkin dari awal itu tuh kenapa sih mungkin Silahkan ditanyakan langsung kenapa Dari awal mungkin teman-teman media tau saya selalu diam Kenapa saya diam? Ya karena saya punya anak-anak yang sudah besar Mentalnya harus saya jaga Nah itulah kenapa dari awal saya diam Tapi kan ada pihak sebelah sana yang mungkin Yang bikin kita malah jadi panas gitu loh Makanya aku sangat menyayangkan sih sebenarnya Aku sangat menyayangkan loh dari awal pasalnya mau baik-baik Kenapa kok malah panas gitu Sebenarnya aku juga gak pengen seperti ini kok Apa yang saling menyayangkan Apa yang saling menyayangkannya mungkin statement yang Membuat Kauke harus sesuai Banyak sih Tapi yang paling mengubankan itu sampai Bila mau dilaporin sih Itu yang bikin akhirnya Ya udahlah Karena kan dari awal baik-baik kok Malah ada statement seperti itu ya malah tidak baik Saya buat kepikiran mau dilaporin Kepikiran gak sih pas mau dilaporin Saya mengganggu si case Aku malah bilang silahkan aja Pak melaporkan aku silahkan Aku sih gak ada masalah Ya cuman kalau aku pribadi bukan ganggu ke aku Tapi ganggu ke Miro Ya kan Miro ini sebenarnya sudah bisa Sudah Sudah besar Sudah 10 tahun Sudah main media sosial Sudah main Sudah buka instagram Sudah buka youtube Dan kemarin dia sempat bertanya sama aku Ma aku lihat di youtube Mama kata mau dilaporin ya salah papa Itu aku yang langsung Gak kona aku harus gimana Dia harus baca seperti itu kan mental anaknya Itu yang sangat disayangkan itu Tapi sempat Seperti namanya jejak digital kan ada ya Gitu kan sampai sekarang Itu si aku sempat yang Kenapa sih yang awalnya mau baik-baik Kenapa gak ada statement seperti itu Dan akhirnya dia sama anak itu Tapi kalau Terancam gak sih dengan Intimidasi gitu kan Ini selama ada intimidasi Gapain Gapain terancam Maksudnya kalau kita kan gak merasa melakukan Dan banyak juga yang ngomong Kita ngomong selalu pakai kantan juga Jadi tidak ada konsekuensi hukum Karena semua orang benar-benar menduga Dan kita buktikan juga kalau dugaan kita Nanti gimana majelis yang menilai Tapi kalau dia mau ngelaporin Jadi tidak gelar ya Orang mencari keadilan di pengadilan Tapi mau dilaporin Nanti orang gak berani semuanya Kalau mau mencari keadilan jadi gak berani Makanya agak aneh gitu Mbak oke gak sih pengertian ke anak Dan hape gak sih mungkin jadinya Gak bisa takunya baca-baca lagi yang tidak Aku sudah bilang sih Mbak nontonnya yang kamu nonton main game aja ya Gak usah Gak usah liat yang aneh-aneh Gak usah baca-baca beli Tapi Mbak oke sendiri Sempat protes ke Mas Gunawan Atau nantinya bakal membatasi akses Untuk ketemu target laporan Kayak seperti ini Kalau sejauh ini kan Sebenarnya sekarang sejujurnya Aku cuma gak bingung Kemarin-kemarin dia meledak-ledak dengan pressconnya Terus tiba-tiba sekarang baik gitu Agak bingung sih sebenarnya mau nampakan Kita juga sempat ngang ini orang maunya apa sih gitu Tapi ya karena dia ada juga baik Baik sama aku Ya aku juga gak mau Membatasi sama Miro Yang pasti Aku selalu bilang sesuai perspangkatan awal ya Aku gak mau silahkan main sama Miro Karena gimana pun Miro anaknya Tapi tetap nanti saat sudah keputusan bercerai Ya itu Terima kasih Terima kasih